Hai semua assalamualaikum jumpa lagi di channel youtube saya resep butati 77 di video kali ini saya membuat risol mayo ini enak banget cocok buat jualan cocok juga buat isian snack box langsung aja kita mulai kita siapkan 250 gram tepung terigu tambahkan 2 sendok makan tepung tapi yuka setengah saset lada bubuk 1 saset kaldu bubuk kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata tambahkan satu butir telur 600 ml air ini kita tuang secara bertahap sambil kita aduk aduk-aduk adonan sampai tidak ada yang bergerindir setelah semua adonan tercampur merata dan tidak ada yang bergerindir kita bisa saring adonan supaya hasil dari kulit lumbia nanti bisa mulus kemudian kita tambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng selanjutnya kita aduk-aduk sampai tercampur merata lalu adonan ini akan kita diamkan selama 1 jam sambil menunggu adonan kulit kita akan membuat isiannya rebus 3 butir telur kemudian kita tambahkan dengan minyak rebus selama 15 menit setelah matang kita angkat untuk telurnya kemudian kita bisa tambahkan air supaya telurnya cepat dingin selanjutnya kita bisa kupas telur ini supaya mudah dan tidak bisa tidak rusak kita bisa hancurkan semua kulitnya dulu biar kita kupas kemudian kita iris untuk satu bagian telur menjadi sembilan buah jadi untuk tiga telur menghasilkan 27 buah kemudian kita bisa masukkan ke dalam mangkok kita sisihkan dulu selanjutnya kita siapkan 7 lembar smoke beef untuk satu lembarnya kita bisa potong menjadi empat bagian semok beef ini jatuhnya harga pada 500 rupiah karena satu bungkus isinya 20 seharga 9000 selanjutnya kita panaskan teflon lalu tambahkan dengan satu sendok margarin kita lelehkan margarin selanjutnya kita bisa masukkan untuk semok beef lalu kita tumis sampai matang setelah matang kita bisa angkat lalu kita sisihkan dulu kemudian kita akan siapkan untuk kejunya ini ada 50 gram keju untuk satu bagian kita akan pelah menjadi dua dulu selanjutnya satu bagian lagi kita kita belah menjadi 14 biji jadi totalnya ada 28 biji ini kita potong tipis memanjang kemudian kita bisa sisihkan dulu selanjutnya kita siapkan 200 gram mayonis tambahkan dengan dua saset kental manis selanjutnya kita bisa aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata kita bisa tes rasa dulu untuk rasa disesuaikan juga dengan selera masing-masing ya menurut saya ini sudah pas setelah untuk isian selesai kita akan kembali ke adonan kulit ini sudah satu jam lebih kemudian kita bisa aduk-aduk sebelum kita cetak untuk adonan kulitnya kita panaskan teflon setelah teflon panas olesi dengan sedikit minyak pada tisu kemudian tuang satu sendok sayur kita tuang ke teflon sambil diputar kita gunakan api sedang saja supaya tidak kosong kita biarkan sampai adonan kulit ini mengelupas dengan sendirinya setelah adonan ini mengelupas sendiri kita bisa angkat lalu kita bisa tuang lagi untuk adonan berikutnya ambil satu sendok sayur lalu kita putar teflon lakukan hal yang sama sampai semua adonan kulit selesai untuk satu resep ini menghasilkan 27 lembar dengan teflon diameter 22 ini hasilnya semuanya lentur banget tidak mudah sobek kemudian kulit ini siap untuk kita beri isian ambil satu lembar kulit kemudian kita beri keju beri juga smoked beef lalu kita beri satu iris telur kemudian kita tambahkan dengan setengah sendok makan mayonis selanjutnya kita akan gulung kita lipat bagian kanan dan kiri kemudian kita gulung ke depan lakukan hal yang sama sampai semua adonan selesai selanjutnya kita bisa siapkan untuk celupanya ini ada 100 gram tepung terigu kita tambahkan dengan 1 gelas air aduk sampai tercampur merata kita tambahkan 1.4 sendok garam dan juga 1.4 sendok lada bubuk kita aduk-aduk sampai tercampur merata kemudian kita bisa siapkan juga 200 gram tepung panir kita ambil satu adonan kemudian kita masukkan ke pencelup kita gulungkan dengan sendok sampai semua terendam selanjutnya kita bisa balirkan ke tepung panir kita agak tekan-tekan supaya tepung panir melekat sempurna lakukan hal yang sama sampai semua selesai saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mengklik video ini dan mau menonton video ini sampai selesai dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini mohon dukungannya untuk like komen dan juga subscribe terima kasih dari 100 gram adonan pencelup ini pas banget jadi saya sarankan untuk kalau teman-teman mau membuat bisa ditambahkan 1 sendok atau 2 sendok makan lagi dengan tepung terigu sementara untuk tepung panir 200 gram hanya sisa segini selanjutnya bagi teman-teman yang mau menjualnya frozen food bisa dimasukkan ke kantong plastik ini saya memakai kantong plastik satu kilo yang tebal kita untuk satu plastik isi enam kemudian kita bisa sete plus lalu kita bisa masukkan ke freezer untuk harga jual bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing ini kebetulan tadi pas saya goreng matang laku semua jadi yang dalam plastik ini saya sekalian goreng kita siap untuk mengoreng panaskan minyak setelah minyak benar-benar panas kita masukkan untuk adonannya kita goreng dengan api besar dan juga minyak yang banyak setelah sebelah sisi kecoklatan kita bisa balik untuk sisi yang lain karena ini dalamnya sudah matang kita bisa menggunakan api besar dan kita menggorengnya hanya sampai tepung panirnya kuning keemasan saja setelah kedua sisi matang kita bisa angkat selanjutnya kita bisa tiriskan untuk risol mayonya ini kemudian sebelum kita masukkan untuk goreng adonan berikutnya kita bersihkan dulu untuk minyaknya supaya untuk gorengan berikutnya tidak gosong hasil dari risol mayonya ini enak banget keras banget luarnya kriuk dalamnya lumer risol mayonya ini cocok banget buat ide jualan atau buat cemilan atau juga buat isian snack box untuk harga jual bisa disesuaikan daerah masing-masing terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat wassalamualaikum selamat menonton! selamat menonton!